Intro Salam entrepreneur UC onliner Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Betapa pentingnya kita melakukan pemilihan usaha bisnis Tidak sekedar satu bisnis kita dengar dari kawan langsung kita lakukan Artinya kami mengajak Anda untuk memilih satu dari sekian yang Anda sudah evaluasi lebih dahulu Proses memilih adalah proses yang penting Coba barangkali kita pernah ingat sebuah novel yang mungkin kita baca waktu kita SMP, SMA Yaitu Siti Nurbaya Dalam kisah itu Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Meringgi Pasti pernikahannya bukan pernikahan yang bahagia Pasti pernikahannya pernikahan yang menjadi petaka untuk Siti Nurbaya Karena apa? Karena dia tidak punya kesempatan memilih Saya ingin menyampaikan sebuah fakta statistik Yang akan menggambarkan betapa pentingnya proses memilih dan mempersiapkan bisnis Artinya tidak langsung buka usaha Sebelumnya harus ada proses memilih dan proses merencanakan Statistik ini memberikan sebuah fakta bahwa Perusahaan-perusahaan yang didirikan pada tahun pertama 25% sudah hilang Jadi yang bisa melalui tahun pertama bisa masuk tahun kedua dan tahun berikutnya itu tinggal 75% Namun memasuki tahun yang kedua 36% hilang Memasuki tahun ketiga tinggal 44% Artinya yang bisa lewat tiga tahun itu hanya 56% Ini menunjukkan kepada kita bahwa proses memilih bisnis apa yang tepat dan proses mempersiapkan itu sangat penting Sekarang apa penyebabnya? Sebuah statistik menemukan ada 5 penyebab Penyebab yang pertama 42% daripada kegagalan adalah no market need Artinya apa? Tidak ada pelanggannya Jadi waktu dia membuka usaha dia pikir ada pelanggannya Ternyata tidak ada pelanggannya Nah proses memilih usaha sebenarnya sebuah proses untuk memastikan adanya pelanggan Pelanggan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum usahanya dibuka Siapa pelanggannya? Berapa banyak? Mau gak mereka membeli dari kita dengan harga yang kita tawarkan? Bagaimana cara berkomunikasi? Nah itulah sebuah contoh kenapa proses memilih menjadi sangat penting Masalah berikutnya adalah kehabisan uang Kehabisan uang cash dan tidak ada tim yang tepat Ini menunjukkan kurangnya persiapan Cash dan tim yang kita butuhkan bukankah harus kita persiapkan sebelumnya? Kembali menunjukkan setelah pemilihan maka persiapan penting Alasan yang keempat dan kelima Kenapa usaha baru gagal? Yang keempat adalah kalah berkompetisi Nah ini menunjukkan bahwa bagaimana cara berkompetisi harus dipikirkan sebelum usahanya dibuka Dipikirkan itu Siapa kompetitor terbesar? Apa strategi mereka? Bagaimana menghadapinya? Harus dipersiapkan sebelum usaha buka Bukan setelah usaha Dan yang kelima adalah yang berkaitan dengan masalah penetapan harga Kembali ini adalah informasi yang kita butuhkan sebelum usaha buka Bagaimana kita menetapkan harganya Harga yang bisa berkompetisi dan juga bisa perusahaan mendapatkan laba yang cukup Kesimpulannya memilih dan merencanakan sangat penting UC Onliner saya ingin menjimpulkan Apabila kita ingin merendahkan kemungkinan untuk gagal Dan meningkatkan kemungkinan untuk berhasil Maka persiapan menjadi kunci Di dalam persiapan itu terdapat sebuah proses awal Yaitu memilih usaha di sisi yang mana Kita harus bisa memilih di mana ada peluang di sana Di mana ada pelanggan yang siap untuk bertransaksi dengan kita Dan kemudian setelah itu Apa yang sudah Anda lihat sebagai peluang harus diungkapkan dalam perencanaan Supaya kita memiliki persiapan-persiapan yang cukup Menyangkup segala sumber yang kita butuhkan Tim yang kita butuhkan Termasuk uang yang kita butuhkan Saya teringat apa yang dikatakan oleh Bell Penemu daripada telepon Dia mengatakan sebelum segala sesuatu persiapan menjadi kunci Salam entrepreneur UC Onliner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!